Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai konsep tekanan ya. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami mengenai tekanan. Tekanan itu diformulasikan dengan P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, Newton meter persegi ya satuannya. Kemudian F sama dengan gaya, satunya Newton, A adalah luas bidang tekan. Satuan tekanan itu bisa atmosfer, satuannya ATM, disikat ATM, sentimeter raksa atau CMHG, dan milibar MB. Juga bisa digunakan pascal, P A ya. Sama dengan Newton per meter persegi dalam satuan internasional. Kita juga bisa melakukan konversi tekanan, satu bar itu sama dengan 10 pangkat 6 pascal. Dan satu atmosfer sama dengan 76 cmHG atau sentimeter raksa, sama dengan 1,01 x 10 pangkat 5 pascal. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, tadi kita sudah memahami bahwa tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas bidang tekan. Berarti kalau semakin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanan juga akan semakin besar. Mana tekanan yang lebih besar? Tekanan pada paku A atau paku B? Mengapa? Kita lihat di sini, masing-masing paku diberi gaya tekan yang sama. F pada paku A 1000 N, F pada paku B 1000 N juga. Jadi gaya yang diberikan pada paku A dan B itu sama ya, 1000 N. Namun kita lihat di sini, luas bidang tekan pada paku A itu lebih besar dibandingkan luas bidang tekan pada paku B. Karena pada paku B lebih runcing, berarti luas bidang tekannya lebih kecil. Karena luas bidang tekan pada paku B itu lebih kecil, maka tekanan di paku B pasti lebih besar dibandingkan paku A. Sesuai dengan konsep mengenai tekanan, bahwa tekanan itu sama dengan F dibagi A. Kemudian selanjutnya, kita langsung ambil contoh persoalan ya. Di sini disajikan soal ya, ada sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar berikut. Ini kalau kita lihat ada balok masing-masing panjangnya 50 cm, 40 cm dan tebalnya 80 cm. Masa balok 800 kg. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 m2. Tekanan balok pada lantai berapa? Kita tahu di sini masa balok 800 kg. Yang menekan lantai itu tentu saja gaya berat dari balok itu. Bagaimana W sama dengan M dikali G. Sama dengan 800 dikali 10. Maka besarnya W sama dengan F, gaya tekan ya. F ini adalah gaya tekannya. Sama dengan 800. Maka luas bidang tekan, luas bidang tekan A sama dengan 50 cm dikali 40 cm. Ya ini ya, 40 cm dikali 50 cm. Sehingga diperoleh luas bidang tekannya sebesar 0,2 meter persegi. 0,2 meter persegi. Tekanan itu sama dengan F per A sama dengan 8.000 per 0,2. Maka diperoleh besar tekanan sebesar 40.000 N per meter persegi.